Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan semangat selalu Nah, di video kali ini saya mau sharing apa aja sih yang saya lakukan sebagai youtuber pemula Jadi awalnya saya itu kalau posting di youtube itu gak niat pengen monetisasi ya Tapi ternyata setelah ada beberapa video saya yang keluar iklan, akhirnya saya cari tau Kan udah ada iklannya tuh videonya, oh kira-kira dari iklan itu saya bisa ambil uangnya gak ya Ternyata pas saya research, saya cari tau ternyata gak bisa langsung Jadi untuk bisa mengambil pendapatan dari adsense yang muncul ke video kita itu Ternyata kita harus monetisasi dulu, kita harus melengkapi persyaratan yang dibuat oleh youtube Yaitu mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Baru kita ajukan monetisasi Nah, baru deh setelah proses-proses pendapatannya baru bisa kita dapatkan Oh ternyata perjalannya panjang Jadi apa yang akan saya sharing hari ini itu Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang masih youtuber pemula seperti saya Apa sih yang harus dilakukan oleh youtuber pemula untuk meningkatkan channelnya Setelah saya research, ternyata itu ada yang namanya SEO Youtube Jadi yang saya tangkap SEO Youtube itu adalah proses mengoptimalkan saluran Youtube kita Nah, jadi kita mengoptimalkan saluran Youtube kita itu dengan mengisi metadata dan lain-lain Kemudian nanti dioptimalkan kembali oleh mesin pencarian Jadi pada saat orang lain memasukkan kata kunci, nah video kita itu muncul Untuk mengejar jam tayang, kita kan harus membuat video Tujuannya adalah untuk menjangkau penonton yang lebih banyak Jadi kalau misalkan kita hanya mempunyai satu video Itu otomatis jangkauannya sedikit Nah, sedangkan kalau kita punya beberapa video Otomatis viewernya juga akan bertambah Nah, selain itu Kalau misalkan kita upload video Kemudian thumbnailnya itu hanya potongan dari video Itu kan kurang menarik Makanya kita harus membuat kemasan yang menarik dari video kita Supaya pada saat orang mencari, terus melihat thumbnail kita Ngeklik video kita Kayak gitu Nah, selain itu Kita harus mengoptimalkan metadata Seperti judul, deskripsi, kemudian ada tag, hashtag Kayak gitu Supaya apa? Supaya video kita itu muncul pada saat orang memasukkan kata kunci Saran saya, kita sebagai youtuber pemula itu harus memberikan judul yang jelas Kita gak bisa kayak orang-orang atau youtuber-youtuber yang subscribernya itu udah ribuan, puluh ribuan Yang kalau misalkan cuma tulis judul satu kata Oh ternyata itu banyak yang ngeklik Atau misalkan apalagi dua kata, tiga kata orang langsung klik Kita gak bisa kayak gitu Kita harus bikin judul yang jelas Misalkan cara mengatasi video yang kena copyright lain Kayak gitu Itu bener-bener harus jelas Gak bisa, cuman ikuti ini Judulnya kayak gitu Gak bisa Ya kan? Supaya nanti pas kata kunci dimasukkan Video kita muncul Nah, kemudian Youtube juga Pada saat meninjau channel kita Untuk demonetisasi itu Dia meninjau deskripsi Nah, maka dari itu kita harus Mengisi deskripsi Dari video itu isinya apa Nah, di dalam kolom deskripsi Selain mendeskripsikan isi video Bisa kita tambahkan Hashtag Misalkan Youtuber pemula Atau misalkan Hashtagnya itu tutorial Kayak gitu Nah, kemudian Di deskripsi juga bisa kita mention Akun Nah, kan? Saya bikin video Yang terinspirasi dari serial Netflix Sematkan mention Ke channel Netflix Kayak gitu Yang perlu diperhatikan itu adalah Tag Nah, kalau teman-teman Mau upload video Lewat aplikasi Youtube Yang ada di handphone Si tagnya itu Gak langsung keluar Tapi teman-teman Bisa keluar itu Kalau klik edit Jadi setelah beres Videonya di upload Ready to watch Nah, bisa di edit Nah, nanti baru muncul tagnya Untuk mengisi tag ini Atau mengisi kata kunci Kalau misalkan Teman-teman masih bingung Saya juga awalnya Bingung ya Paling mengisi itu Satu atau dua Kata kunci Nah, bisa cari Di search Youtube Misalkan Cara Mengatasi Copyright claim Nah, ketik di Youtube Itu kayak gitu Nah, nanti akan banyak Suggest video-video Yang judulnya hampir mirip Kemudian Kita Ikuti Masukin ke Kata kunci kita Supaya nanti Orang mengetik kata kunci itu Video kita bisa ikut Muncul Teman-teman bisa juga Buat playlist Yang sesuai dengan video Seperti saya Misalkan Saya kan Di vlognya itu Tentang Ini ya Jadi Daily vlog itu Jadi Belum spesifik Misalkan Suka ke makanan Atau ke apa Jadi karena saya masih Cari-cari Kira-kira tema Apa yang tepat Buat vlog saya Jadi saya masih mencari Jadi akhirnya Saya bikin playlist Karena saya hobi Merawat tanaman Saya bikin playlist Tentang tanaman Saya juga Kalau misalkan Lagi masak Saya bikin playlist Untuk masakan Sama-sama Misalkan Saya kasih tips-tips Tentang lainnya Saya masukin di Tips Kayak gitu Nah, kemudian Untuk Memperluas Jangkauan penonton Gitu kan Kita harus melakukan Promosi Nah, promosinya itu Bisa lewat Sosial media Yang lainnya Jadi Youtube sudah Memfasilitasi Kita Agar bisa Men-share video Youtube Ke akun Sosial media Yang lainnya Jadi teman-teman Bisa klik videonya Kemudian Pilih share Nanti bisa Copy link Kayak gitu Nah, nanti linknya itu Bisa Dimasukkan Ke Misalkan Bio di Instagram Atau Misalkan Share Whatsapp Nah, jadi Bisa langsung Ke Whatsapp Jadi Bener-bener Dipermudah Oleh Youtube Untuk bisa Mengajukan Monetisasi Teman-teman Harus Mengaktifkan Dua langkah Verifikasi Dan Melengkapi Deskripsi channel Serta Membuat Banner Nah, itu Yang saya Lakukan Untuk Mengoptimalkan Channel Saya Kalau Misalkan Teman-teman Punya Cara Lain Kiat-kiat Lain Boleh Banget Teman-teman Tulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Kasih Like Subscribe Dan Berikan Komentar Yang Positif Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Semoga Sharing Bermanfaat Dadah Wassalamualaikum